selamat menikmati 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 Bagi anak-anak yang usianya di bawah umurnya masih sangat kecil Sehingga dia belum mempunyai kapasitas untuk berpikir secara rasional Atau bayi yang masih ada di dalam kandungan Atau anak-anak yang mengalami rekargasi mental Atau orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan Atau orang-orang yang sedang ada di dalam perawatan intensif dengan kondisi yang kemana Kondisi-kondisi semacam ini tentunya Tidak bisa kita memberikan info konsep kepada pasien langsung Tetapi kepada siapa? Kepada wali atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien anorespondan kita dosa Nah jadi persetujuannya atau izinnya itu nanti atas persetujuan dari wali Nah ini ya yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan sebuah riset itu Antara keuntungan, kerugian, bagaimana pengembangan terhadap sebuah intek Kalau dilakukan dengan waktu yang lama, panjang, habis uang banyak Tetapi secara signifikan hasilnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak ada Karena itu penelitian sudah sering-sering banget Nah itu mau diperhatikan sebaiknya negatif dilakukan Kenapa? Karena antara pengorbanan waktu, biaya, mikiran dengan hasil yang tidak cukup signifikan Berarti harus berapa tahun Tapi tidak cukup signifikan itu jangan dilakukan Kemudian mempertahankan anonimitas dan kerahasiaan Nah ini catatan penting Bapak Ibu untuk kita semua ya Pada saat kita akan melakukan pengambilan data gitu ya Ataupun data sudah terkumpul Yang sangat perlu kita jaga adalah kita tidak boleh menggugah identitas Sebagaimana halnya pada saat memperikuti semua asuhan keperawatan Kalau di ICM-nya memang ditulis nama Tetapi ketika kita membuat laporan kasus Bikin ya, laporan kasus Nah ini ganti-ganti ya Ketika mulia di D3 keperawatan ya Laporan kasus itu tidak boleh diberikan nama terang Jadi harus namanya itu anonimitas atau tidak Ya inisial boleh ya Laporan kasus itu harus kita jaga Misalnya nih ya Yang paling mudah saja Ya Kalau kita membuat studi kasus Pasien dengan HIV atau AIDS Di mana HIV atau AIDS itu kan pada sebagian masyarakat tertentu Masih menjadi sebuah stigma ya Yang dianggap bahwa itu penyakit Jangan tanda kutip pasti dengan perilaku-perilaku negatif ya Walaupun tidak semua Tapi masyarakat ada yang masih beranggapan seperti itu Nah pada saat kondisi kemudian kita tidak menjaga privacy gitu ya Kemudian nama atau identitas kita tuliskan atau sebutkan dengan jelas ya Maka disitu pasti pasien akan terbuka identitasnya dia akan merasa malu Ini berarti kita tidak bisa mempertahankan anonimitas Begitu juga dengan penelitian kita gitu ya Jadi yang boleh tahu itu hanya peneliti saja Dan tidak untuk orang lain Ya Kalau misalnya nih ya Ini kan stres mahasiswa yang menghadapi skripsi gitu ya Teliti semua Ternyata yang paling stres Oh, dalam mahasiswa Kisah ini ya Mahasiswa yang dikumpulkan oleh Usen dalam peminangan maternitas Misalnya saya sendiri gitu Misalnya maternitas gitu Kenapa stres Mungkin itu kalau mau dikonsuli Misalnya ya W.A. tidak dijawab-jawab Misalnya Ini misalnya ya Tapi insya Allah tidak Kemudian email Iman juga tidak di belet-belet gitu ya Tidak di buka-buka gitu ya Nah, ini bingungan banget Sesuanya rapat terus misalnya ya Akhirnya apa mahasiswa terkantung-kantung Sebenarnya mudah gitu Misalnya gini Ah, sebenarnya matematitas itu kecil Gampang banget gitu Tapi karena pembimbingnya Bu Yuni itu Orang yang gak perhatian gitu ya Maka anak-anaknya jadi stres mahasiswanya Kan Nah, ini kan stresnya tinggi ya Nah, akhirnya kan terekspos gitu Dua dosen yang Mampang sulit buah siswa Ayo kok menang Privasi itu Tidak boleh disebutkan Ya nanti Ini akan menjadi Hal yang tidak baik Manakala Ya gitu Tapi ketika itu disampaikan kepada Ya dengan izin gitu ya Untuk kepentingan evaluasi yang baik Oh ternyata Apa namanya dosen Atas nama Ya dosen yang Sulit menuliskan buah siswa Dan buah setelah situ Tentang walaupun di segeri Misalnya Ya sudah disampaikan Biar dosen yang diberikan Masukan gitu ya Misalnya Tapi Diskan juga gitu ya Diskan juga Ya kalau orangnya Will come Tetapi Orang-orang budaya-budaya Satu macam orang Dan yang berbagai macam karakter ya Maka dari itu Identitas harus dijaga Ketika akan disampaikan Sampingkan dengan baik Tidak usah membuka identitas ya Sampingkan saja Oh ternyata Banyak yang mempersulit buah siswa Kenapa? Karena memang tidak terbuka komunikasinya Sampingkan aja Tidak usah jemput nama 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 Selanjutnya Selanjutnya Jadi prinsip yang mendasari Perlindungan subjek tadi Tidak utonomi Untuk menentukan diri sendiri Manfaatnya dilakukan Perlindungan itu harus memberikan kebaikan Selanjutnya Jangan sampai sudah dilakukan Atau Nomoyo Sampingkat than Tidak cukup Membawa Manfaat Kemudian Non-malive пример Tidak menerek Maka yang ini kalau misalnya akan dilakukan ganti balut untuk perawatan luka untuk perawatan lukanya menggunakan cairan yang belum tentu disitu cairan itu tingkat hasilnya atau manfaatnya setelah berbunuh belum dilakukan uji dan belum tentu hasilnya yang dilakukan ganti balut atau perawatan luka dengan cairan X yang sudah ditemukan oleh mahasiswa ini belum tentu bisa saja nanti dia akan makin infeksi karena pelanggarna tidak dilakukan uji klinik dulu uji laboratorium cairan menghendung apa kemudian dilakukan tes pada hewan kalau sudah pada hewan itu bisa dikatakan aman tapi nanti yang panjang jangan sampai yang uji klinik dulu kelamaan tidak selesai-selesai yang lagu dahi sudah nanti di penelitian terus tidak selesai-selesai jangan seperti itu ini bapak ibu nanti yang yang simpel tetapi cukup bisa mengantarkan bapak ibu untuk menyelesaikan proses tepat waktu oke kemudian keadilan sosial nah ini ya kita tidak boleh membeda-bedakan responen kita ya entah itu gender subuh atau beda-bedakan ini pasti bapak ibu sudah sudah sering apa namanya mengelola pasien di rumah sakitnya ya pasti ini sudah sudah juga dilakukan mengambil asas keadilan ini sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan kualitas yang prima ya nah keadilan sosial ini juga pada saat penelitiannya karena kita seringkali menemukan sebuah riset itu dimana riset itu ada dua kelompok ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol yang satu kelompok diberikan berlakuah diberikan mask untuk mengurangi nyeri misalnya ya sambil diputarkan urutal sambil ada aroma terapi sehingga pasien benar-benar releng sampai merasakan nyerinya itu sangat berkurang tetapi pada pasien kelompok kontrol dia pakan gak dia pampakan nah ini berarti tidak ada asas keadilan pada pasien kelompok intervensi diberlakukan luar biasa gitu ya tetapi kelompok kontrol gak dilakukan apapun nah ini gak pilih harus dua-duanya harus ada perlakuannya walaupun perlakuannya berbeda ataupun perlakuan pada kelompok kontrol itu dilakukan setelah post-test juga diperbolehkan asalkan dua kelompok ini sama-sama mendapatkan perlakuannya itu namanya justice atau asas keadilan yang lain-lain yang tadi yang disampaikan berkaitan dengan etik ya atau ethical clearance jip ini ya kalau peratuan memang di level S1 yang tidak mau sampai keci klinik ya nanti cukup yang simple saja kalaupun akan intervensi ya intervensi ya atau boleh kuasi eksperimen ada kelompok intervensi dan kontrol ya tetapi dari sebuah intervensi yang sedih ada jangan menggunakan intervensi yang berat nanti hanya mahal terus bagi uji laboratorium yang kerja saja untuk sampel setiap 100 sampel hari ini berapa puluh juta bisa sampai seperti itu kenapa karena ya tadi antara manfaat dengan pengeluaran dengan tenaga energi yang dibutuhkan signifikan gak ini gitu ya kalau dapat dita jubah gak masalah gitu ketika proposal dia juga dapat ratusan juta gitu ya kemudian risetnya sampai ada uji klinis ya gak masalah gitu ya tapi ketika anggarannya pakai anggaran bisniswa dari suaminya masing-masing gitu ya jadi pada protes semua nah ini Bapak Ibu tadi selain etik kita juga berbicara tentang flagiar jadi jadi flagiar semua itu di dunia pendidikan ya Bapak Ibu ini mohon untuk Bapak Ibu jangan bagi perhatikan karena memang di dunia pendidikan ini sanksinya sangat pegas ya ketika sudah terindikasi lagiat atau mencipla maka sanksinya sangat berat sampai kepada sanksi pencabutan gelar atau pencabutan i pernah ada case ya di sebuah institusi pendidikan yang cukup ternama ya nanti bisa di broseng lagi institusinya mana saya gak akan sebutkan juga karena ini berfansi dari perkurangan yang tersebutnya ya ada tadi pencabutan gelar ya nah ini hati-hati ya agar tidak terjadi pada siapapun gitu ya caranya bagaimana ya caranya ketika Bapak Ibu mengutip ya dari sebuah literatur maka kutipannya harus betul kutipan yang betul adalah ya boleh menggunakan end note ya boleh menggunakan mendelik ya tetapi yang jelas harus dilakukan parafrase apa itu parafrase parafrase itu kita membuat sebuah definisi misalnya atau menuliskan kembali tetapi dengan bahasa-bahasa kita sendiri bahasanya diolah menggunakan bahasa kita tetapi maknanya sama itu bisa disebut dengan parafrase kalau kita menulis titik komanya sama kata-katanya sama ngambil ngambil dari buku diketik titik komanya sama persis nah itulah yang disebut dengan pelagiarisme karena full tulisan sama itu itu tidak tidak boleh itu tidak boleh pelagiarisme tadi ada macam-macam banyak sekali pelagiarisme berdasarkan apa namanya aspek yang dicuri kemudian berdasarkan kemungkinan atau tidak itu banyak sekali tapi yang jelas memang pelagiarisme tadi ya bisa kita hindarkan dengan cara parafrase dan sekalipun kita mengutip karya kita sendiri misalnya Pak Widianto misalnya Pak Widianto ini pernah menulis sebuah atau pernah menulis sebuah artikel yang dipublikasikan di sebuah jurnal tetapi saat ini karena Pak Widianto ini akan membuat sebuah kemudian nanti dari skripsi itu juga akan dibuat sebuah artikel eh kok temanya ada kemiripan dengan artikel yang sudah pernah dibuat oleh Pak Widianto sebelumnya akhirnya kutip di situ ketika dikutip sama di parafrase tidak boleh mengopi bahwa gini gaya aku sendiri misalnya buatan saya sendiri tinggal somo template itu tidak diperbolehkan sama aja itu namanya self plagiarism atau plagiarism pada karyanya sendiri itu tidak boleh bolehnya bagaimana tetap dilakukan parafrase kemudian sumbernya tetap ditulis Widianto 2020 misalnya ya misalnya seperti itu dan tetap harus menggunakan yang perlu diperhatikan ya jadi pada saat apa namanya kita akan meneliti karya dari mahasiswa itu suatu hal yang simple simpel sekali bagi kita untuk mengetahui seberapa besar lagi sebenarnya ini di perbolehkan atau tidak untuk publikasi karena kita punya software yang namanya TURNITIT jadi mahasiswa ibu yang akan sedar itu sudah melalui ini bapak ibu apa namanya di uji TURNITIT sehingga layak lidah ini untuk di uji kan artikelnya juga sama nanti di uji TURNITIT apa namanya di uji TURNITIT seberapa persen ya dengan plagiarism nya nah yang diizinkan yang diizinkan untuk publikasi ya di kita ya di misul itu itu dengan TURNITIT maksimal maksimal 24 akunya gak boleh lebih 24 25 udah gak boleh ya itu nah ini kalau hasil TURNITIT nya ya di cek gitu ya ternyata lebih dari 70% nah ini yang berbeda ya ya ini berarti bagian besar itu punya orang di plak gitu ya yang tidak dilakukan parah prasa itu tidak boleh barangkali jaman dulu itu ya masih dibolehkan kenapa karena memang gak ketahuan kenapa karena gak ada software TURNITIT gitu ya dan waktu jaman dulu juga kayaknya ini ya apa namanya mahasiswa itu ya belum diajarin bagaimana penggunaan medley TURNITIT itu belum ada yang setelah kesininya dengan pemajuan teknologi gitu ya sehingga ini sudah ada sebuah software yang bisa banteng bapak ibu sekalian jadi nanti pada saat akan membuat sebuah tarya akan membuat sebuah tulisan skripsi yang nanti akan menjadi bahan publikasi atau manus tim nanti diperhatikan agar tidak terindikasi mulah dia krisma akan publik demikian bapak ibu ada yang ingin didiskusikan di malam hari ini untuk sim akademik saya belum menuliskan setelah ini nanti saya tuliskan termasuk juga materi ini akan saya lampirkan di sim akademik sehingga bapak ibu nanti download di sim akademik bapak ibu monggo kalau ada yang ingin didiskusikan oh ya monggo ibu mungkin mungkin bisa memberikan kiat biat khusus supaya kita yang mungkin disebut pemula melakukan meteorologi penyian ini supaya nantinya kita itu enggak bagiannya enggak 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 ya baik ya baik bu adik ini bu adik dari risa apa dari saya enggak jadi begini apa namanya ini materi ini baru pertemuan yang kedua ya nah pertemuan berikutnya nanti pada saat ada materi pembuatan latar pendekang tunjuan penelitian gitu ya yang paling bisa membuat latar belakang gitu besok kita akan belajar di pertemuan yang akan datang gitu ya kemudian nanti ada materi apa namanya ini tinjuan kepusakaan jadi bagaimana kita cing sebuah materi gitu ya nanti bapak ibu ya kita ini disarankan untuk menelit agar nanti bisa kita ajarkan bagaimana cara menuliskan para merasa di sana gitu ya jadi nanti bu ade kita akan mengajari dulu ya prinsipnya nanti agar terhindar dari plagiasi itu ya yang jelas ya kita membaca berkali-kali misalnya ada step men definisi gitu ya tentu misalnya kehamilan adalah itu kan ada definisi gitu ya ya kita baca dulu itu kemudian kita pahami dan kemudian kita ketik dengan bahasa kita sendiri dengan bahasa kita sendiri gitu ya jadi tidak hanya merubah adalah dengan data-kata merubah tidak hanya sekedar itu tetapi kita bahasa dulu kemudian oh ini jadi kita tulis dengan bahasa kita baru kemudian kita tuliskan sumbernya dari mana ade misalnya tahun 2021 seperti itu gitu ya bu ade ini bu ade ada rasa kekhawatiran ini berarti sudah ada proses pikir ya so aku ini bagus bu jangan sampai nanti ini mohon maaf nih karena bapak ibu ini merupakan ini ada yang mudah sih lima orang ya yang dari j3 langsung bapak ibu yang sudah senior-senior ya udah kerja di rumah sakit ya cukup lama begitu ya ya tidak tidak menyalahkan juga ketika karena lama sekali pegang pasien gitu ya kemudian harus pegang bu kembali itu kan perjuangan yang luar biasa ya pasti perjuangan luar biasa megang laptop petik itu juga perjuangan yang luar biasa tapi nanti insya Allah bisa ya asalkan jangan sampai terjadi bagaimana jangan sampai terjadi buka web buka ngetik nanti buka di blog spot gitu ya kemudian di copy sak semuanya copy paste semuanya nah itu kalau terjadi seperti itu bu Ade dan juga bapak ibu yang lain dosen itu dari jarak jauh yang udah tau ini kan buat di blog gitu ini 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 ya bukan buatan sendiri ini ini pasti dari web gitu dari cara menulis kelihatan ini udah kelihatan banget gitu ada ada sisi-sisi yang mata dosen tuh gak bisa dibuang gitu ya karena lihat yang penting udah nampil dari web ini copy paste gitu kelihatan gitu lebih baik membuat sendiri jadi walaupun terkadang susunan bahasanya ya masih lipotan gitu ya kemudian susunannya misalnya yang harusnya ada di atas menjadi mena gitu ya kalau saya boleh mengutip ini ada yang menulis misalnya nih ya misalnya kita ada kata-kata misalnya ya saya mau makan malam kan itu kata-katanya kan harus saya mau makan malam tetapi ketika susunannya menjadi berubah yang harusnya ada di depan jadi di tengah atau di belakang kan itu gak akan menjadi sebuah rangkaian ya nanti akan kita ajar ibu adek di sesi pertemuan berikutnya jangan khawatir ya karena pengput dari mata kuliah metodologi penelitian ini pengputnya adalah bapak ibu punya sebuah proposal penelitian jadi ya bismillah percayalah nanti di akhir semester satu ini pasti semua jadinya proposal ya dan semuanya nanti kan akan ujian proposal ya dengan ya melalui zoom gitu ya dari itu harusnya kira nanti step by step karena ada prantikumnya ya yang dengan dosen alam nanti akan dibagi sehingga ketika pertemuan pertama sudah harus buat latar belakang semua misalnya ya besok ketika di pertemuan berikutnya latar belakangnya harus sudah jadi maka mau udah kecil nanti lama-lama dari itu tiba-tiba udah satu jilin loh kapan saya buatnya kok tiba-tiba udah sekian lama nah nanti akan kaget sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax